Hakim mempertanyakan mengapa cerita Ricky Rizal dengan keterangan Richard Eliezer tidak berkesesuaian. Ya duduk dia di LX. Nah maka saudara Richard masuk ke sampingnya ibu. Siap, tadi saya sampaikan yang mulia, saya sedang mengecek barang-barangnya ibu yang di atas lagi. Itu ibu sudah turun yang mulia. Nah saya ngecek lagi barang-barangnya ada yang tertinggal apa enggak. Karena itu sudah protap yang mulia, kebiasaan. Betul, tetapi maksudnya begini, kan diketahui bahwa saudara Joshua adalah orang yang ditegaskan untuk mengawal saudara putri. Siap. Apapun ceritanya tidak mungkin dia akan melepaskan dari saudara putri. Siap yang mulia. Kalau saudara Richard mengatakan tidak tahu kenapa dia tinggal satu mobil, nah saudara pun juga mengatakan tidak tahu gimana ini. Iya yang mulia. Jadi pada saat menyiapkan barang-barang itu, saya tidak memperhatikan apa yang dilakukan masing-masing ini. Bukan. Termasuk Joshua. Kenapa misalnya, pertanyaan saya sederhana, kenapa saudara Joshua bisa pindah mobil dengan saudara, tidak satu mobil dengan saudara putri. Saya tidak tahu yang mulia. Saya pas turun, mau masuk mobil, yang di dalam sudah Joshua, kan pintu sudah tertutup yang mulia. Dan kemarin ada saksi yang mengatakan bahwa Joshua mencoba untuk meminta senjatanya kembali. Tetapi saudara mengatakan tadi, oh Joshua, oh ya sudah, senjatamu di mobil depan. Siap yang mulia. Di mobil itu Joshua menanyakan kepada saya, bang, senjata mana bang? Karena kan malamnya saya sudah sampai. Ya kan saudara cuma menanya, sementara kan ajudan itu kan senjata melekat. Minimal senjata HS-nya dia kan melekat. Tapi kalau saudara bilang tadi, oh Steyer kan memang di LX, oke. Tapi kenapa HS-nya nggak saudara kembalikan? Jadi pada waktu menurunkan barang itu kan terburu-buru yang mulia. Pulang mendadak itu kan terburu-buru. Barang-barang yang disiapkan juga terburu-buru. Bahkan saya tidak sempat membawa apapun, karena memang setahu saya saya kembali ke Magelang lagi yang mulia. Saya hanya membawa tas yang isi uang operasional sama buku-bukunya aja. Setelah itu, pada saat saya menurunkan barang-barang, saya teringat yang mulia kalau ada senjata yang saya amankan semalam. Dan Joshua juga sudah saya sampaikan bahwa senjatanya saya amankan di atas. Malam itu. Setelah itu, Joshua, apa namanya? Saya pas turunkan, teruskan ya, boleh? Ya, lanjutkan. Saya turunkan senjata itu, sekaligus waktu masih menyiapkan barang-barang itu, karena saya tidak melihat posisi Joshua waktu itu. Jadi saya berpikiran saja, kalau saya letakkan di LM, karena setahu saya ada di LM yang mulia.